Baik, kita lanjut dengan huruf vokal terakhir, vokal U. Ada lima bunyi yang dihasilkan oleh huruf U. Seperti apa sih ciri-cirinya? Yuk, kita belajar bersama. Saya akan berbagi layar kepada kalian semua. Nah, sebelum saya zoom atau perbesar layarnya, saya jelaskan sedikit secara umum. Jadi ada lima bunyi dari huruf U. Yang pertama bunyi U. Seperti kita, bukan U lemah ya. Dan ini kalau kita lihat bibirnya itu seperti berbentuk. Ada goyangannya, U. Seperti di, apa namanya ya, ada nada apa ya namanya ya. Seperti U-nya itu, di belakang itu ada bunyi penekanannya, U. Yang kedua bunyi U menjadi R. Huruf U berbunyi R. Yang ketiga, huruf U berbunyi A. Keempat, huruf U berbunyi U. Seperti yang kita dieja U menjadi U. Seperti apa ciri-cirinya? Kita nanti perhatikan contohnya. Yang terakhir, yang kelima, huruf U berbunyi U. Kalau di sini U pendek, di sini U panjang. Nah, saya akan perbesar layarnya biar kita bisa lihat lebih jelas contoh katanya. Nah, yang pertama, huruf U berbunyi U. Tapi untuk kata sedikit sih ya. Kebanyakan sih kita nanti melihatnya di U panjang. Put, meletakkan atau menaruh. Put, jadi bukan put, bukan panjang. Bukan piut juga, bukan iu. Tapi U, U pendek ya. Put, meletakkan. Coba put. Yang kedua, huruf U berbunyi R. Ini jelas banget ciri-cirinya U langsung diikuti dengan huruf R. Ya, ketika huruf U langsung diikuti dengan huruf R, bunyinya menjadi R. Coba. R. Contohnya, fur. Bulu ya. Fur. Membakar. Burn. Burn. Coba. Fur. Burn. Jadi, huruf U ketika diikuti dengan huruf R, bunyinya R. Yang ketiga, huruf U berbunyi A. Dan ini yang paling banyak kita lihat di kata-kata bahasa Inggris, kosa kata bahasa Inggris. Dan ini biasanya hanya satu sekali ucap kata tersebut. Dan huruf U langsung diikuti oleh satu huruf konsonan. Contohnya, nut. Kacang. But. Cup. Cangkir. Nut. But. Cup. Kita ulang, huruf U diikuti dengan satu huruf konsonan berbunyi A. Nut. But. Cup. Bunyi keempat dari huruf U adalah U. Kapan sih U itu kita bunyikan U di dalam kata? Ketika ada silence E atau kata tersebut diakhiri dengan huruf E yang tidak berbunyi. Jadi, U di sini bukan berbunyi U tapi jadi iu. Iu. Jadi ada seperti bunyi iu. Coba cute. Ciu. Ya. Cute. Ya. Ciu. Coba diulang. Cute. Ciu. Ciu. Ya. Oke. Cute itu bisa dibilang wajahnya lucu. Lucunya bukan sifatnya tapi wajahnya rupawan lah. Ciu. Manis ya. Kita bisa bilang manis. Ciu. Ciu. Tabung. Ya. Ingat. Karena di sini ada huruf E yang tidak berbunyi. Jadi, U yang di tengah ini kita bunyikan menjadi iu. Cute. Ciu. Yang terakhir huruf U berbunyi U panjang. U. Dude. Rude. Meskipun ini diakhiri dengan huruf E yang tidak berbunyi. Tetapi ketika U ditambah dengan huruf D atau dikutih oleh huruf D jadi bunyinya menjadi U panjang. Coba. Dude. Kalau kita dude ini panggilannya antar sesama laki-laki biasanya ya dalam kehidupan sehari-hari. Atau kita terjemahkan bung. Bro ya. Dude. Hi dude. Rude. Kasar. Oke. Saya ulang dari awal. Ada lima bunyi dari huruf U. Yang pertama U. U pendek dikata put. U yang kedua berbunyi R ketika U ditambah dengan bunyi R. Fur. Burn. Yang ketiga huruf U berbunyi A. Ya. But. Cup. Yang keempat huruf U berbunyi iu. Ketika dikata tersebut atau kata tersebut diakhiri dengan E yang tidak berbunyi. Cute. Tube. Yang terakhir atau yang kelima huruf U berbunyi U panjang. U ketika huruf U dikutih dengan huruf D. Dude. Rude. Oke. Demikian variasi bunyi vokal. U. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton.